Hei hop hop, gengs! Bumi sudah diisi oleh berbagai makhluk hidup. Mulai dari yang tidak kasat mata seperti pelonton, hingga makhluk raksasa macam dinosaurus. Siklus kehidupan dan kepunahan sudah dialami Bumi setidaknya jutaan tahun sekali. Namun siapa sangka kalau ada makhluk hidup yang mengalahkan siklus kepunahan tersebut? Penasaran seperti apa bentuk mereka? Skoy kita saksikan bersama di video berikut ini makhluk hidup tertua di Bumi. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Yang pertama datang dari makhluk kerdil bernama Martialis Hureka atau semut dari Mars. Nama semut dari Mars diambil dari keunikan gaya hidup Martialis Hureka yang begitu berbeda. Semut aneh ini menghabiskan seluruh masa hidupnya tinggal di bawah tanah. Makanya nih, si Martialis Hureka hidup dalam keadaan buta sepanjang hidupnya dan juga tidak membutuhkan pigment kulit seperti penggambaran alien pada umumnya yang tahan panas sinar UV. Nah, sejak ditemukan di salah satu hutan Brazil, para peneliti meyakini bahwa semut ini sudah hidup di Bumi selama 100 juta tahun lamanya. Bahkan, secara silsilapun, Martialis Hureka merupakan keturunan langsung dari semut pertama di Bumi, yaitu semut neraka atau lingua Mirmex Vladi. Selanjutnya, datang dari Sturgion si penghasil makanan mewah kafir. Sturgion merupakan salah satu ikan purba yang masih hidup hingga sekarang. Setidaknya nih, Sturgion sudah hidup selama 200 juta tahun di Bumi dan kini menjadi salah satu ikan paling populer di dunia karena telurnya yang sangat berharga. Namun sayangnya, nilai berharga dari Sturgion seperti buah simbalah kama karena kawanan mereka ini disayang, tapi juga dibantai untuk mendapatkan kafir. Bahkan sekarang, Sturgion masuk dalam salah satu jenis hewan yang terhancam punah di alam liar meskipun sudah mendapatkan regulasi untuk tidak diburu lagi. Tapi yang namanya manusia, rakus, ya tetap aja diburu. Padahal selain Sturgion masih ada lho ikan peluga yang juga bisa menghasilkan kafir. Selanjutnya masih ada makhluk laut, yaitu Nautilus. Hewan bercakang satu ini juga dikenal dengan nama fosil hidup. Sebutan tidak biasa ini dihasilkan dari perjalanan Nautilus yang sudah menjejaki bumi selama 235 tahun. Namun, meskipun sudah lama hidup di bumi, daya hidup hewan dengan nama latin Nautilus belaunensis ini cukup hebat karena hingga hari ini, hewan laut dalam ini tidak masuk dalam kategori terhancam punah. Padahal nih ya, di daerah habitat Nautilus seperti di Indonesia, hewan ini sering ditangkap lho aman nelayan untuk dijadikan makanan dan cangkangnya dijadikan souvenir. Namun, bukan berarti kalau Nautilus tidak masuk dalam hewan dilindungi, kita bisa seenaknya mengeksploitasi si fosil purba ini. Selain Nautilus yang disebut fosil hidup, salah satu ikan purba juga pernah ditemukan di Laut Indonesia, tepatnya di Raja Ampat, yaitu Silikan. Pada Desember 2018 kemarin, seorang pemancing bernama Santoso mendapatkan ikan purba ini dan menjadi viral. Meskipun sempat disebut sebagai ikan aneh, namun tidak lama kemudian, fakta Silikan yang viral terungkap di berbagai portal media. Ternyata, hewan dengan nama latin Latimeria calumnia ini sudah menghuni bumi selama 400 juta tahun. Dan untuk ikan yang ditemukan Bapak Santoso sendiri, merupakan satu dari dua jenis Silikan yang masih hidup di dunia. Dan satunya memang berhabitat di Indonesia. Oh iya, seperti hewan purba pada umumnya, ikan yang bisa mencapai panjang 2 meter ini sudah masuk di daftar merah hewan yang dilindungi oleh dunia karena sangat rentan punah di alam liar. Makanya nih, kelakuan Bapak Santoso memamerkan Silikan yang terpanjang olehnya sempat menuai pro dan kontra, ada yang mendukung dan ada juga yang mencekal si Bapak ini. Oke, makhluk hidup tertua terakhir ternyata masih dari makhluk laut, yaitu ubur-ubur. Seperti kata pepatah, kalau kehidupan memang berasal dari air, makanya hewan yang bertahan di bumi yang paling lama pun merupakan penghuni laut. Yup, hewan buruan Spongebob dan Patrick ini merupakan makhluk tertua di bumi dengan daya tahan selama 505 juta tahun. Bahkan, para ahli menyatakan bahwa garis keturunan utama ubur-ubur berasal dari 700 tahun lalu, yang berarti 3 kali lebih lama dari kemunculan dinosaurus pertama. Dan ajaibnya, selain menjadi binatang tertua di bumi ubur-ubur juga menjadi salah satu spesies dengan keragaman yang besar, yaitu lebih dari 200 spesies. Nah, makanya nih, karena spesiesnya sangat beragam, semua orang awam diajurkan untuk tidak kontak dengan makhluk lunak ini jika bertemu di kawasan pantai. Ya, nggak lucu kan? Mau foto-foto sama nenek moyang, para hewan malah jadi harus berurusan sama rumah sakit. Yup, bicara tentang makhluk hidup tertua, kira-kira manusia bisa nggak ya bertahan seperti ubur-ubur yang menjejaki bumi sampai 505 juta tahun? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar ya dan berikan komentar kamu juga tentang yang mana nih makhluk hidup tertua di bumi yang kita bahas tadi yang membuat kamu terjengan. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Bob Gengs. Bye! Sub indo by broth3rmax